PA hari ini adalah lanjutan dari serial 7 Mujisat Kristus, Mujisat Yesus yang didasarkan dari versi Injil Yohanes. Jadi 7 Mujisat Yesus yang didasari dari kesaksian Injil Yohanes. Dan kita tiba pada sebuah tema Yesus berjalan di atas air. Tema ini diambil dari narasi atau kisah dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16-21. Jadi kisah lanjutan versi Injil Yohanes. Dan tentunya saya percaya Bapak Ibu juga menyimak serial-serial sebelumnya. Dan saya harap kita semua juga bisa mengkorelasikannya di dalam kehidupan kita, pergumulan iman kita. Nah saudara-saudara saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Sudah jam 7 malam dan tepat untuk kita bisa memulai pendalaman Alkitab kita. Saya ulangi lagi saudara-saudara bahwa pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Di dasari dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16-21 dengan judul Yesus berjalan di atas air. PA ini ialah serial lanjutan dari PA kita yang berseri dengan tema 7 Mujisat Kristus versi Injil Yohanes. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara karena sudah jam 7 malam. Saya mesti cek dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas. Jika ada keluhan bisa disampaikan di depan supaya bisa diperbaiki terlebih dahulu secara teknis. Karena online seperti ini harus mempertimbangkan secara teknis. Baik Bapak Ibu kita akan memulai pendalaman Alkitab kita. Saya ajak saudara-saudara. Oh terima kasih responnya Ibu Bumira Hartawan. Terima kasih. Mari saudara-saudara saya ajak kita sekalian untuk memulai PA ini dengan berdoa. Mari kita berdoa saudara-saudara. Ya Tuhan kami bersyukur boleh diperjumpakan kembali di kesempatan hari ini. Bagi jemaatmu yang bergabung dalam PA ini secara online kami percaya Tuhan menaungi kami. Kami mohon bersamalah dengan kami Tuhan ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah cerita kisah kasih Injil ini mampu menginspirasi kehidupan kami, menguatkan kehidupan kami. Kami memperjumpakan firman Tuhan dan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan di dalam pembacaan serta perenungan firman kami. Belajar kepadamu, darimu Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Tuhan kami yang agung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sedara-sedara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca terlebih dahulu dasar Alkitab kita yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16-21. Yang tentu sama dengan judul PA kita pada hari ini yaitu Yesus berjalan di atas air. Inilah sebuah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat itu. Sedara-sedara kita membaca bersama bagi Bapak Ibu yang bisa melihat Alkitab. Bisa membuka di Yohanes pasal 6 ayat 16-21. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau. Lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka. Aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Sedara-sedara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jika kita mengikuti serial yang kemarin, maka ini adalah kisah yang persis lanjutan dari ketika Yesus mengadakan mujizat yang sebelum Yesus berjalan di atas air ini. Karena apa, sedara-sedara? Sebelumnya Yesus mengadakan sebuah, menunjukkan sebuah mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang, sedara-sedara. Tetapi, sedara-sedara, kisah ini persis adalah lanjutan itu. Nah, saya mungkin akan mengajak sedara untuk melihat kembali bagaimana setelah setting di belakang kisah ini, ialah ketika Yesus setelah mengadakan mujizat, memberi makan banyak orang, lalu apa yang terjadi ketika mujizat itu selesai diperbuat oleh Tuhan Yesus. Sedara-sedara, kalau mengamati pada pasal sebelumnya, maksud saya awal dari pasal 6, sedara-sedara. Awal dari pasal 6, ayat ke 14. Saya akan bacakan buat kita sekalian, ayat 14 dan 15, demikian, sedara-sedara. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mujizat yang lalu, ya, sedara-sedara. Mujizat membuat banyak makanan, sedara-sedara. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Sedara-sedara, Tuhan Yesus memutuskan untuk menyingkir ke gunung seorang diri. Karena apa, sedara-sedara? Ketika mereka melihat mujizat yang menakjubkan dilakukan oleh Yesus, orang banyak itu lalu merasa, bahwa Yesus itu betul-betul orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang memang adalah orang yang pantas kita song-song sebagai raja. Raja secara harafiah, sedara-sedara. Karena Yesus memprokramasikan dirinya sebagai seorang Mesias. Barangkali sedara-sedara kalau kita bayangkan, orang-orang tersebut tidak berpikir bahwa ayah memang dia Tuhan atau bukan Tuhan Yesus, Tuhan atau bukan tidak berpikir seperti itu. Tapi yang penting adalah mereka membutuhkan seorang hadirnya seorang Mesias di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah bangsa Israel yang tengah menderita pada saat hari itu, yang harus berusaha berjuang di tengah susahnya, ada di bawah penjajahan Romawi pada saat itu, sedara-sedara. Dan hadirnya Yesus yang mengatakan bahwa dirinya sebagai Mesias dan menunjukkan mujizatnya, itu ditangkap sebagai, ya benar, dia adalah Mesias. Kami yang bisa memperbuat sesuatu, yang bisa membuat kami bebas dari penderitaan ini. karena dia bisa berkuasa menggantikan penguasa yang selama ini menguasai bangsa mereka. Sedara-sedara, ada miskonsepsi antara mereka dan Tuhan Yesus yang mengabarkan dirinya sebagai Mesias total di dalam kehidupan manusia, yang menyelamatkan kehidupan manusia. Bukan hanya Mesias politis, Yesus mau diangkat sebagai raja politik, sedara-sedara. Dan pada saat itu, Yesus dengan sadar, dengan kesadaran penuh, mengerti bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh oleh Yesus. Tuhan Yesus memutuskan untuk menyingkir dan pergi ke gunung, menyendiri pergi ke gunung. Sedara-sedara, kalau kita bayangkan ya, bila sedara-sedara ada di posisi ini, apa yang mungkin kita lakukan? Ini adalah posisi puncak seseorang menjadi seseorang yang sangat sukses, terkenal ya, diharapkan orang ya, halayak lama mengharapkan seseorang ini punya tanggung jawab besar, bukannya hanya itu, tapi dia bisa dimanfaatkan untuk menjadi seseorang yang besar, orang nomor satu di negeri itu. Karena berjasa dan punya pengaruh besar. Sedara-sedara mungkin kalau kita ada di posisi itu, inilah posisi puncak seorang Mesias, dan harapan halayak ramai itu nyaris terpenuhi, sedara-sedara. Dan umumnya ketika melihat hal ini, kita mungkin bisa melihat inilah sebuah kesempatan emas ya, secara politis, secara kesempatan. Opportunity ya, kita kan cuma datang bukan hanya sekali dua kali, setiap kali, tetapi mungkin jarang sekali. Dan ini kesempatan emas, sedara-sedara. Mumpung punya emasa dan sedang jaya-jayanya. Nah, tapi Yesus, sedara-sedara, Tuhan Yesus memilih untuk stop di situ. Ketika orang memposisikan dirinya di puncak, tetapi konsep tujuannya berbeda dengan apa yang diinginkan Yesus, misi Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia. Lalu ia memutuskan untuk berhenti, stop di situ. Sedara-sedara, sulit untuk memiliki sikap hati seperti ini ya, sedara-sedara. Untuk memiliki sikap hati yang waspada, sadar penuh dalam bahasa kita, mungkin kita mengenal eling gitu ya. Waspada penuh, kita ingat posisi puncak itu, ketika kita pada saat posisi puncak, justru kita bisa berhenti. Ketika tujuan itu tidak sejalan dengan misi pelayanan kita dan keutamaan kita dalam hidup. Tuhan Yesus yakin bahwa posisi itu adalah posisi yang pas untuk mundur sejenak ketika tujuan itu sudah mulai ditangkap orang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan Yesus. Ia memilih untuk menyendiri. Dalam versi Injil lain, sedara-sedara mengatakan bahwa Tuhan Yesus ke gunung untuk berdoa. Tetapi kita menangkap juga intinya adalah bahwa Tuhan Yesus ke gunung menyendiri. Tuhan Yesus memilih untuk mengambil waktu hening dimana tidak ada orang dimana dia bisa mengisi kembali kebersamaannya bersama dengan Tuhan. Sudah-sudah ada waktu dimana kita mesti hening menyempatkan diri untuk berhening di dalam kesibukan kita. Bahkan ketika hidup kita bahkan sudah di taraf kesibukan di puncak Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk stop di situ. Sulit untuk memiliki ini tetapi ini sebuah inspirasi sedara-sedara. Banyak orang yang sekarang ini kecewa ketika masa pandemi sedara-sedara. Karena pada sebelum pandemi ini datang dan menjadi pandemi di seluruh dunia mulai dari epidemi sampai pandemi sedara-sedara. Lagi di puncak-puncaknya karirnya bisnisnya prestasi kita mungkin barangkali bahwa bisnis kita lagi naik-naiknya buka gerai baru mungkin buka usaha baru dan itu cukup untuk dengan harapan kita dan harapan bisnis itu maupun karir kita dan prestasi kita yang sedang naik-naiknya. Barangkali kita merencanakan untuk studi kemana gitu ya dan itu kesempatan yang tidak bisa diduga yang tidak bisa datang dua kali lalu tiba-tiba terjun bebas karena ada bencana ini sedara-sedara yang tidak terduga bisa melanda kita tetapi dengan mawas diri sedara-sedara dengan inspirasi dari Tuhan Yesus ini kita diajarkan untuk mawas diri untuk punya self-awareness bahwa ketika kita ada di puncak kita mempersiapkan hati bahwa ketika kita dapat memungkinkan juga untuk bisa ada di bawah suatu-waktu bisa ada di dalam kondisi yang tidak kita inginkan suatu ketika sedara-sedara maka self-awareness ini membuat kita tidak tergila-gila pada posisi duniawi yang bersifat sementara kita harus punya visi sedara-sedara saya setuju dan semua orang pasti setuju tapi sedara-sedara mempunyai kesadaran diri untuk tetap bisa menjaga diri di segala situasi adalah persiapan hati kita menuju sebuah keutamaan yaitu melayani Tuhan Tuhan Yesus dalam masa pelayanan di dunia ini bukan mengejar posisi untuk meraih posisi secara politis bahkan kemewahan bahkan apa ya kesejahteraan di dalam hidup dengan apa yang ada di dunia ini tetapi dalam kisah ini berbeda kita menangkap keutamaan Yesus itu bukan pada itu karena Tuhan memilih untuk mundur di saat puncak-puncaknya mundur sejenak untuk hening menyamakan visi dengan Tuhan kembali mengisi lagi kebersamaan dengan Tuhan mungkin kita perlu ketika kita lagi ada di puncak-puncak sibuk-sibuk karir kita sedang puncaknya mungkin kita naik jabatan gaji kita mungkin lebih tinggi karena usaha kita dan ketika orang melihat kinerja kita yang sangat-sangat keras begitu ya tetapi di dalam bagi tubuh kita menggerus tubuh kita semakin sakit sedangkan di masa-masa kini kita membutuhkan kondisi yang fit untuk melangkah dan untuk masa depan kita kesehatan kita dan di masa-masa itu kita diingatkan lagi saudara-saudara bahwa ada waktu-waktu dimana kita harus stop untuk hening sejenak untuk menikmati waktu bersama diri dan bersama dengan Tuhan ada waktu-waktu ketika kita mungkin juga ada di atas karena orang-orang mempercayakan segala sesuatu pada kita saudara-saudara prestasi karir begitu ya dan orang-orang menawarkan sejumlah alternatif yang kita tahu itu bukan jalan yang tepat untuk kita lakukan karena menghalalkan banyak cara yang mungkin itu syarat dengan kecurangan dan kita tahu itu bukan sesuatu yang benar untuk kita lakukan nah pada saat itu memilih untuk stop dan menyamakan visi dengan Tuhan melalui kebersamaan hening bersama Tuhan itulah yang bisa dapat kita lakukan keutamaan kita dibentuk kembali bersama dengan Tuhan nah lalu pertanyaannya saudara-saudara kalau kembali ke dalam teks ini sebenarnya keutamaan Yesus tujuan Yesus dalam pelayanan itu apa nah ini yang menghantar kita untuk melihat mujizat Kristus nantinya kita simpan dulu yang ini lalu kita masuk ke dalam pasal 6 ayatnya yang ke-16 kita masuk dalam kisah narasi ini saudara-saudara ketika malam hari saudara-saudara murid-murid Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus sedang ada di atas gunung sedang memilih untuk menyendiri tetapi murid-murid memutuskan untuk ya sudah kita berjalan menyebrang karena kita mau ke Kapornaum saudara-saudara ke Kapornaum itu bisa ditempuh dalam jarak yang lain gitu ya jalan darat tetapi mungkin lebih cepat dicapai dengan jalan laut karena memotong saudara-saudara dan itu yang diputuskan oleh murid-murid menyebrang ke Kapornaum dan ketika hari sudah gelap sudah malam hari saudara-saudara di menurut Injil ini Yesus belum datang juga jadi mereka memutuskan untuk ya sudah kita berlayar di tengah laut saudara-saudara laut akhirnya bergelora dan angin mulai kencang saudara-saudara dalam versi Injil lain selalu dikatakan bahwa ini angin bukan main-main saudara-saudara tapi angin badai mungkin kita berpikir bahwa kenapa kok di danau kok bisa ada badai dan itu mengerikan dan mengancam nyawa saudara-saudara mungkin kita bisa cek ya saudara-saudara di berita beberapa tahun lalu di danau Toba itu bisa ada kapal yang bisa tenggelam karena badai saudara-saudara jadi di tengah danau yang danau Tiberias disebutkan disini danau itu ada danau yang luas saudara-saudara dan kedalaman yang cukup dalam memungkinkan untuk adanya badai itu saudara-saudara jadi bukan cuma di laut nah ketika badai itu datang mereka berusaha untuk mendayung perahu itu sedapat mungkin untuk sampai ke Kapernaum para murid berjuang disitu dan ketika 2-3 mil menurut keterangan pada ayat 18 saudara-saudara Yesus memperlihatkan dirinya berjalan di atas air mendekati perahu itu saudara-saudara ini mengagetkan bagi murid-murid kenapa saudara-saudara karena di tengah badai siapa lagi yang ada orang yang ada disitu kalau bentuk perahu mungkin bisa ya sama-sama kena badai di tengah malam ada seseorang yang jalan tanpa perahu datang ke arah murid-murid mereka menyangka yang tidak-tidak tapi kalau kita lihat setting kisah ini kisah ini di latar belakang dari perjuangan murid-murid yang berusaha kelas keras melawan angin ribut dan bahaya yang dihadapi pada saat itu murid-murid sedang berusaha keras untuk melalui tantangan ini yang tidak terduga bencana alam selalu tidak bisa diduga mungkin kita punya peramal cuaca secara elektronik di handphone kita sekarang ini bahkan kapal sekarang sudah modern zaman itu belum ada ini tidak terduga dan mereka adalah nelayan sebagian tetapi mereka tidak selalu siap untuk menghadapi badai ini karena badai memang mengancam menyawa yang membuat mereka semakin ketakutan adalah ketika Yesus datang kepada mereka yang tadi dipikir mulai pikiran-pikiran itu berkecamuk mungkin dalam situasi seperti itu kalau kita bayangkan siapa ya orang yang berjalan di tengah air yang sedang riuh itu karena badai tanpa perahu praktis mereka berpikir yang mungkin tidak-tidak sedara-sedara mungkin bisa membayangkan ini ketika di masa-masa seperti ini kan ada pembatasan jam malam kita melihat Surabaya itu sudah mulai sepi di jam-jam tertentu jam 9 malam ke atas aja sudah sepi di daerah sudah mungkin juga mendapati yang sama ada waktu-waktu tertentu di mana jalan-jalan sangat sepi dan itu membuat orang semakin takut karena ada berita-berita tentang kriminal di Begal dan segala macam pernah di situ pernah ada di kejadian di tempat itu dan ketika kita harus melewati jalan itu di tengah malam karena keterpasahan mungkin membutuhkan sesuatu keluar di malam hari di jam yang sudah dibatasi itu sedara-sedara mungkin pikiran kita akan semakin bekerjamuk semakin waspada semakin hati-hati dan semakin takut bukan hanya takut bukan cuma soal takut hantu misalnya itu bukan soal itu tapi takutnya mengancam nyawa kita yaitu kriminal tindakan kriminal ada asumsi dimana tempat sepi dimana tempat sendiri itu mengancam nyawa dan ada bahaya apalagi ketika kita mengetahui bahaya-bahaya itu ada di sekitar kita sedara-sedara sedangkan mereka tahu Yesus ada di gunung mereka berpikir bahwa fix ini praktis berpikir bahwa Yesus dengan mereka nah sedara-sedara ketika kita melihat kisah ini sedara-sedara pada situasi genting ini mereka takut ketika Yesus datang dengan cara seperti itu berjalan di atas air lalu pertanyaannya mengapa Yesus datang kepada murid-murid dalam situasi genting datang pada mereka menunjukkan kemahakuasaannya dalam bentuk berjalan di atas air sedara-sedara sedara-sedara bahwa hal ini bukan sekedar menunjukkan selebrasi semata merayakan sebuah atau pamer-pamer atau show of mujizat tetapi tindakan ini mengandung arti khusus dibalik mujizat Kristus ada kisah lain sedara-sedara yang melatar belakangi kesaksian mereka yang ada di tempat-tempat di atas air sedara-sedara bukan di daratan tapi di atas air kalau sedara ingat di versi injil lain mungkin ya ada kisah dimana Yesus bersama dengan mereka setelah pelayanan Yesus lelah sampai tertidur di dalam perahu dan pada saat itu pun angin riuh bersama dengan perahu murid-murid dan perahu Tuhan Yesus pada saat itu tapi apa yang dilakukan Yesus pada saat itu praktis Yesus meredakan angin badai tersebut di dalam kisah itu nah pertanyaannya kok di dalam kisah ini Yesus tidak langsung meredakan badai tersebut sedara-sedara nah ini kan mau menunjukkan sesuatu ternyata bahwa di waktu lain Yesus menghentikan badai meredakannya tetapi di kali ini tidak sedara-sedara Tuhan Yesus ingin menunjukkan sesuatu pada murid-murid secara khusus bahwa ia menunjukkan kehadirannya Tuhan menunjukkan bahwa dia hadir bersama dengan muridnya pada saat itu ketika pada saat genting pada situasi yang tidak bisa kita kontrol sedara-sedara badai kehidupan itu datang Tuhan Yesus dengan sigap datang menghampiri kita Tuhan ingin menunjukkan kehadirannya kepada murid-murid sedara-sedara mungkin kita bertanya ya kalau Tuhan Yesus pernah merendahkan badai di kisah yang lain sedara-sedara Tuhan kan maha kuasa begitu ya bisa praktis merendahkan badai itu kenapa kalau di waktu ini tidak oh ya karena mau menunjukkan sesuatu pada murid-murid mungkin kita bisa mengkaitkan pada kehidupan kita Tuhan itu kan maha kuasa ya di dalam hidup ini kan kita mengharapkan Tuhan itu selalu sigap menolong kita dengan harapkan menolong itu menolongnya tertentu sedara-sedara Tuhan kan maha kuasa kenapa Tuhan tidak langsung mengangkat permasalahan kita sedara-sedara meredak sama seperti Tuhan meredakan badai di kesempatan yang lain itu kenapa tidak Tuhan membuat sebuah terobosan lalu sudah selesai saja masalah kita dicabut masalahnya pergumulan kita kita tidak harus melewati kita harus melewati kita tidak harus melewati pergumulan itu ya sudah karena Tuhan sudah mencabut masalah kita kenapa Tuhan tidak melakukan itu sedara-sedara dalam berbagai kesempatan Tuhan ingin kita tetap melewati badai tersebut karena Tuhan melihat bahwa kita mampu sedara-sedara pada kesempatan-kesempatan dimana kita mampu Tuhan mengizinkan kita untuk melewatinya loh gimana sih kan Tuhan mengizinkan kita melewatinya tetapi murid-murid toh bersendiri ada di dalam perahu mendapati badai tersebut sedara-sedara ini yang tidak dilihat murid-murid murid-murid ketakutan pada saat badai itu datang tetapi ketika Yesus datang murid-murid seketika menjadi tenang nah inilah yang mau ditunjukkan oleh Yesus kemahadiran Tuhan kehadiran Tuhan di dalam hidup dan perjuangan hidup manusia termasuk perjuangan hidup murid-murid ketika Tuhan katakan ini aku aku ini jangan takut seketika murid menjadi tenang dan mereka bisa melanjutkan perjalanan sampai pantai jadi apa yang membuat murid bisa begitu tenang dan kembali untuk melanjutkan perjuangannya ketika mereka mengetahui Yesus ada bersama-sama dengan mereka yang tidak dilihat oleh murid-murid pada saat itu adalah karena mereka terlalu sibuk untuk berjuang sampai mereka tidak tahu bahwa Allah Tuhan Tuhan Yesus mengawasi mereka 24 jam Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid sedang berjuang yang mereka pikir bahwa Tuhan tidak bersama mereka tetapi Tuhan meyakinkan mereka dengan kehadirannya dengan mujizat itu bahwa aku ini sekarang ini ada bersamamu aku mengawasimu dan sekarang Yesus datang kepada mereka maka saudara-saudara kita bisa melihat maksud dari mujizat Kristus yang kesekian ini saudara-saudara ketika Yesus berjalan di atas bukan sebuah selebrasi semata seperti yang ditunjukkan di depan kalayak orang tetapi di dalam lingkup yang lebih kecil Tuhan ingin menguatkan murid-murid jadi maksudnya apa saudara-saudara bukan maksud politis untuk meraih posisi yang tinggi dengan menunjukkan kehebatan-kehebatan Tuhan tetapi maksudnya adalah ketika Yesus menyatakan mujizatnya ia membuat murid yang dikasihinya melihat kehadiran Allah di dalam perjuangan kehidupan ini jadi saudara-saudara kalau boleh saya simpulkan yang pertama saudara-saudara adalah mujizat itu merupakan tanda kehadiran Tuhan di dalam perjuangan manusia supaya kita mengerti arti kehadiran Tuhan seringkali kita tidak melihat kehadiran Tuhan ketika kita sibuk untuk berjuang kita tahu kita sama-sama berjuang di dalam masa-masa yang tidak mudah ini dan orang-orang mungkin sibuk untuk bagaimana mempertahankan diri aku bisa memelihara hidup dan keluargaku tapi di dalam kesibukan itu saudara-saudara seringkali kita terjatuh terpuruk bersedih hati kita lalu putus putus asa bahkan dan tidak mau melanjutkan itu dan seakan-akan bingung dan mengakhiri semuanya dengan tidak baik karena kita melupakan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita bahkan mungkin ketika kita tidak bisa melihat wujud Tuhan itu dalam perjuangan hidup kita Tuhan toh mengawasi kehidupan kita nah saudara-saudara ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melewati perjuangan hidup Tuhan itu hadir inilah sebuah tanda saudara-saudara dalam istilah kita kita mengenal Teofani Teofani ialah sebuah penyataan Allah jadi mujizat ini Yesus ketika berjalan di atas air ini menunjukkan kemahadiran Allah penyataan Allah di dalam pergumulan hidup manusia Tuhan itu tidak terpisah dari hidup kita inilah Teofani itu mujizat adalah tanda kehadiran Tuhan dalam hidup manusia itulah yang pertama saudara-saudara ya seringkali manusia mungkin tidak menyadari harus ditunjukkan dulu kemah kuasaan Tuhan supaya dia sadar bahwa hidup ini selalu diawasi oleh Tuhan saudara-saudara pernahkah saudara-saudara mengalami waktu-waktu genting berjuang hingga tidak sadar bahwa ada Tuhan yang mengawasi saudara dan saya dalam situasi-situasi yang sangat genting dan sangat susah itu pernahkah saudara mengalami waktu-waktu seperti itu hingga tidak sadar ada Tuhan di samping saudara mungkin saudara-saudara bisa mengingat banyak orang yang justru melupakan ketika ada orang di sampingnya yang bersama dengan mereka saudara-saudara ini tentu wajar di dalam hidup kita sebagai seorang manusia pada saat waktu mudik waktu lebaran ramai dengan mudik beberapa bulan lalu biasa orang mudik tidak hanya dengan kendaraan bermobil tapi juga dengan kendaraan bermotor karena keterbatasan ada sebuah berita lucu saudara-saudara ketika seseorang suami istri mau pulang ke kampung halamannya dari kota besar dari ibu kota mau pulang ke kampung halamannya menggunakan motor dan disitu kan kelelahan saudara-saudara sudah hampir malam sudah sore memutuskan untuk berhenti di rest area saudara-saudara sang istri ke toilet dan mencoba untuk membeli makanan sang suami santai-santai dulu beristirahat di pojok dari rest area tersebut di pom bensin saudara-saudara dan pada saat itu ketika dirasanya sudah cukup untuk beristirahat sang suami itu sang pria tersebut kembali ke motor lalu menyalakan stator motornya lalu berjalan kembali melanjutkan perjalanan mudik itu ke tempat tujuan yang dia tuju saudara-saudara lewat di kota berikutnya saudara-saudara ada seseorang menelpon gitu ya ternyata dari kepolisian saudara-saudara kenapa saudara-saudara karena istrinya ketinggalan di rest area tersebut dia tidak menyadari bahwa dia selama ini bersama dengan istrinya lupa gitu ya padahal cuma berdua di dalam perjalanan itu bersama dengan motor saudara-saudara orang yang terdekat sekalipun bisa dilupakan ketika kita berusaha karena sudah terik gitu ya sudah capek sudah terik sudah hampir malam mungkin ya sudah lelah karena perjalanan lebih dari 5 jam menggunakan sepeda motor begitu ya kita bisa lupa dengan orang yang terdekat bersama-sama dengan kita dalam perjuangan itu dalam perjalanan itu apalagi ketika kita melihat Tuhan Tuhan yang mungkin tidak nampak dalam kacamata alamiah kita saudara-saudara kita kita bisa lupakan di dalam perjuangan itu kalau kita terlalu sibuk dengan diri kita maka saudara-saudara hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dan kita maknai dari kisah mujizat ini ialah ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya berjuang melewati berbagai badai kehidupan ingatlah bahwa saudara dan saya selalu diawasinya meskipun kita tahu Tuhan Yesus sedang menyendiri di alas gunung ketika kita memposisikan diri sebagai murid-murid ketika kita tahu bahwa Tuhan itu tidak nampak di mata tetapi dalam pengalaman kita berbicara bahwa Tuhan mengawasi kita 24 jam saudara-saudara setidaknya itu yang bisa kita ingat selalu ketika kita sibuk berjuang melewati berbagai badai kehidupan dan ingatlah bahwa Tuhan tidak sekedar mengawasi kita tetapi sigap menolong kita dan menemani kita di dalam perjalanan kita selanjutnya yang penuh dengan perjuangan itu saudara-saudara Tuhan mengizinkan kita untuk tetap berjuang bukan lari dari kenyataan karena kita dinilai untuk sanggup melalui itu semua kapasitas kita diberikan kekuatan dan Tuhan ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita kita merasakan kehadiran Tuhan itu dalam mujizat mujizat kecil yang kita bisa alami dan kita rekam di dalam pengalaman kita kita lalu dikuatkan menjadi tenang seperti murid-murid Kristus melanjutkan perjalanan kembali sampai ke ujung tujuan kita saudara-saudara Tuhan Tuhan tetap menginginkan kita untuk tetap terus bukan lari tetapi toh ketika kita diizinkan untuk melalui badai kehidupan kita diingatkan selalu bahwa Tuhan senantiasa mengawasi kita dan menolong kita hadir pada saat itu juga ketika kita berjuang saudara-saudara apa yang kita lakukan ketika kita mungkin sedang sibuk berjuang dan sampai tak sengaja melupakan kehadiran Tuhan dalam hidup supaya kita tidak larut untuk melupakan Tuhan saudara-saudara kita belajar dari kisah ini ketika Yesus menunjukkan diri ini aku jangan takut seketika mereka menjadi tenang ketika mereka ingat oh ya itu yang kudapati adalah Tuhan yang betul-betul nyata tetap hadir dalam hidupku saudara-saudara saya akan lanjutkan apa yang bisa kita lakukan ketika kita sibuk untuk berjuang kita akan tetap harus berjuang apa yang harus kita lakukan saya bacakan ayat 21 ini adalah kisah lanjutan ketika mereka takut tetapi Yesus berkata pada mereka aku ini jangan takut ayat 21 mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dalam terjemahan lain saudara-saudara dikatakan mereka mempersilahkan Yesus bergabung bersama perahu mereka mereka menyambut Yesus ke perahu mereka untuk membarangi mereka dalam perjalanan itu saudara-saudara saya paham sekali dan mungkin saudara-saudara paham bahwa secara alami tubuh kita merespon dengan ketakutan dengan kecemasan ketika kita berusaha untuk bertahan diri dalam masa-masa yang sulit pergumulan saudara-saudara masing-masing yang saudara-saudara rasakan saat ini kita mekanisme tubuh kita mengatakan bahwa kita harus secara alami akan takut akan cemas akan mengalami kebimbangan kebingungan kecemasan bahkan mungkin kalut respon-respon itu akan selalu ada lalu apa yang bisa kita lakukan ketika itu muncul dari kisah ini seterusnya ketika murid-murid menyambut dia ke dalam perahu itulah yang bisa kita contoh dan lakukan dalam hidup ini ketika kita bingung tak bisa melihat Tuhan dalam perjuangan ini mari cobalah tengok lagi kepada Tuhan mengarahkan pandangan kita oh ya Tuhan ada di sampingku Tuhan ada di sebelahku Tuhan masih bersama denganku dalam perjuangan ini bahkan Tuhan ikut berjuang denganku pada saat aku berjuang memelihara kehidupan dan meneruskan kehidupan lalu apa yang dilakukan murid-murid mereka menyambut dia maka hal ketiga yang bisa kita lakukan ialah mintalah ia mintalah Yesus beserta dengan kita di perahu yang sama mintalah ia besertamu di perahu yang sama untuk berlabuh bersama dengan kita di perahu yang sama saudara-saudara ketika kita tidak bisa melihat Tuhan karena perjuangan kita terlalu sibuk berjuang bertahan dalam masa-masa yang sulit mintalah Tuhan di dalam doa saudara di dalam hening saudara bahkan kita bisa stop sebentar untuk menikmati waktu hening acara-acara GKI ngagel salah satunya memfasilitasi kita untuk hening sejenak untuk punya waktu terduh doa malam kemarin saudara-saudara kalau saudara sangat sibuk bukalah instagram saudara di hari rabu misalnya atau mengambil waktu sendiri saudara-saudara untuk membaca alkitab kembali untuk mendengar segedar mendengar puji-pujian atau segedar menyanyikan puji-pujian atau segedar diam untuk merasakan hadirat bersama dengan Tuhan kebersamaan dengan Tuhan yang intensif yang sangat eksklusif bersama dengan Tuhan pada saat hening itu mintalah ia bersama dengan Tuhan bersama dengan kita semua kalau perjuangan ini sudah terlalu keras dan selalu lelah untuk dilakukan kembali karena dengan meminta Yesus bersama dengan saudara diperahu saudara diperahu perjuangan saudara mengarungi badai kehidupan itu rasa tenang itu akan muncul langkah pasti untuk mengarungi badai kehidupan itu sampai tujuan sampai pantai yang dituju seperti murid murid itu pasti akan tercapai dengan tenang hati kita tetap melewati ibadah itu tapi bersama dengan Tuhan saudara saudara saya dan saudara sekarang berada di GKI ngagel tempat kita untuk bersama sama berjuang sharing kehidupan saling menguatkan saling menyaksikan kehidupan sebagai sebuah gereja tetapi segala daya upaya kita untuk tetap menguatkan itu tidak bisa 100% membuat kita dapat terus menerus berjuang dengan gigih dan kuat sampai tujuan tanpa Yesus ada dalam perahu kita seperti kata Martin Luther saudara saudara kita ada di perahu yang sama murid-murid dengan tidak bisa tenang jalan melalui badai tersebut karena mereka merasa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka Yesus ada di gunung tetapi kita ketika kita senantiasa mengingat Yesus ada di dalam perahu kita dan sikap datang menghampiri kita bersama-sama bergabung dalam perahu yang sama kita akan kuat menghadapi segala macam badai kita mintalah ia masuk di dalam badai yang masuk di dalam perahu yang sama perahu rumah tangga mungkin saat ini mengalami goncangan perahu tubuh kita yang mungkin dipenuhi dengan pergolakan batin perahu iman kita yang bahkan mungkin menemui goncangan dan persimpangan ketika harus memilih salah satu antara yang tidak baik dan yang benar saudara-saudara mintalah Yesus untuk bergabung di dalam perahu saudara ketika hal tersebut saudara-saudara yang menjadi inspirasi kita pada saat hari ini ketika kita membaca mujizat Kristus mengapa kita bisa melihat Yesus berjalan di atas air dalam kisah mujizat ini bukan semata-mata untuk menunjukkan kemahakuasaannya tetapi ia menunjukkan kemahakuasaannya untuk memperlihatkan bahwa mujizat itu ialah tanda kehadiran Tuhan dalam perjuangan hidup kita supaya kita melihat kembali ada Tuhan kita mengarahkan fokus kita kembali kepada Tuhan sekedar menengok untuk memastikan bahwa Tuhan ada di sisi kita kita memerlukan waktu untuk melihat Tuhan di dalam perjuangan itu dan yang kedua ketika Tuhan mengizinkan kita berjuang melewati badai kehidupan ingatlah bahwa kita selalu diawasinya 24 jam yang ketiga yang terakhir ialah mintalah ia beserta dengan kita untuk berlabuh di perahu yang sama kira-kira itu yang bisa kita memaknai dan kita dapatkan dari perenungan kisah ini setelah-setelah apabila setelah-setelah punya tanggapan kesaksian atau pertanyaan bisa disampaikan melalui komentar kita bisa bersama-sama belajar dari kisah ini adakah yang ingin menanggapi setelah-setelah ada kosastra juga yang menanggapi terima kasih buat jempolnya terima kasih juga untuk saudara-saudara yang sudah bergabung disini saya berharap saudara-saudara juga bisa menyaksikan dan memperjumpakan kisah-kisah injil dan mujizat dalam kehidupan saudara dalam pergumulan saudara dan perjuangan kita saat ini kita sama-sama berjuang melalui masa-masa yang mungkin tidak mudah ini bagi setiap orang saat ini tapi ingatlah bahwa kita ada di perahu yang sama meskipun kita seakan-akan berjuang sendiri-sendiri tetapi kita ada di perahu yang sama dan marilah kita senantiasa melihat Tuhan yang terus mengawasi kita dan datang kepada kita ketika badai itu datang kita senantiasa juga diajak untuk meminta Tuhan berlabuh dengan perahu yang sama sampai tujuan sampai badai itu selesai terima kasih Pak Pak Andres Pak Andres mengatakan dalam kolom komentar tolong dijelaskan ayat 21 ayat 21 saudara-saudara ya ayat 21 mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu saudara-saudara mereka itu murid-murid mau menaikkan Yesus ketika dia melihat Yesus dan mendapati sungguh bahwa itu Tuhan Yesus yang guru mereka Tuhan mereka bahwa sungguh itu Yesus benar-benar Yesus lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu ketika Yesus datang menghampiri mereka dalam versi Alkitab terjemahan lain saudara-saudara dikatakan bahwa mereka menyambut dia ke dalam perahu dengan senang hati kita bisa bayangkan yang menyambut itu kan dengan perasaan yang gembira karena datangnya Yesus di tengah-tengah badai tersebut merupakan sebuah harapan yang besar ia mereka mereka murid-murid Yesus menyambut Yesus menginginkan Yesus untuk bergabung bersama mereka di perahu itu menyambut dia meminta dia untuk bergabung dalam perahu tersebut menuju tujuan ke pantai di Kapernaum kota Kapernaum jadi yang bisa kita maknai dari sini ialah yang tadi sudah saya tunjukkan pada itu minta Yesus untuk berlabuh bersama di perahu yang sama supaya tenanglah hati ketika kita mendapat Yesus bersama dengan kita ketika kita lihat tapi kita sungguh meyakini lagi dengan meminta Yesus ada bersama-sama dengan kita dalam perjuangan kehidupan kita begitu Pak Andreas dan saudara-saudara baik saudara-saudara saya akan mengakhiri pendalaman Alkitab kita pada hari ini terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah merespon dan berpartisipasi di dalam pendalaman Alkitab ini saya juga menantikan kesaksian saudara-saudara yang juga terkait dengan Injil ini dalam waktu-waktu lain mari kita tutup di dalam doa saya ajak kita berdoa ya Tuhan kami mungkin merasa sendiri di dalam perjuangan ini ketika hidup kami terasa lelah berjuang terus-menerus untuk bertahan hidup menghidupi keluarga kami maupun menjalani kehidupan kami tetapi Tuhan kami diingatkan kembali bahwa Tuhan senantiasa mengawasi kami kami diingatkan kembali bahwa Tuhan senantiasa sigap datang kepada kami maka itu Tuhan biarlah pengalaman-pengalaman kecil dimana kami dapat melihat Tuhan kami merekam itu di dalam memori kami supaya kami sejenak memiliki waktu yang hening untuk menengok kembali ke arahmu menengok kembali ke arah Tuhan fokus kepada Tuhan melihat Tuhan di dalam hidup kami bahwa Tuhan senantiasa ada dalam perjuangan kami Tuhan bersamalah dengan kami dalam perahu kami yang mungkin setengah dikoncang saat ini kami tidak tahu bentuk badai itu seperti apa Tuhan tapi yang jelas kami membutuhkan engkau saat ini bersama dengan kami untuk bersama di dalam perahu yang sama mengarungi berlabuh sampai tujuan hingga badai meredah tolong kami Tuhan bersamalah dengan kami Tuhan memberkati jemaatmu dimanapun berada di balik semua pergumulan dan perjuangan yang dilakukan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri berjuang bersama Tuhan dalam hidupan amin terima kasih saudara-saudara sampai jumpa di dalam pendalaman Alkitab serial yang berikutnya nantikan di dalam publikasi dan pengumuman yang berikutnya tentu PA ini akan saling terkait dan menarik untuk diikuti supaya saudara-saudara juga dapat terus menerus memperjumpakan firman Tuhan dengan pengkumpulan kehidupan saudara-saudara terus ikuti kegiatan berikutnya di hari Jumat ada malam kesaksian kita akan mendengar kesaksian dari jemaat GKI Ngagel baik Bapak Ibu anggota maupun simpatisan bisa bergabung secara bebas dan terbuka untuk siapapun terima kasih buat saudara-saudara yang merespon ada Ibu Amirnya juga Ibu Meifang selamat malam Ibu Diawati juga dan saudara-saudara yang bergabung saat-saat hari ini sampai jumpa pada acara berikutnya dan kegiatan gereja berikutnya mari saling bertumbuh saling menguatkan dalam kesaksian di GKI Ngagel Tuhan Yesus memberkati kita sekalian selamat menikmati selamat menikmati